Sementara itu, Badan Narkotika Nasional berhasil mengamankan narkoba jenis sabu sebanyak 5 kg di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Sabu ini dikendalikan seorang narapidana di Lapas Maros, Sulawesi Selatan. Petugas BNN Provinsi Sulsel juga menangkap tiga pelaku. Ketiganya merupakan jaringan yang dikendalikan oleh seorang napi di LP Maros yang berinisial M. Kepala BNNP Sulsel Brigjenpol Mardiruk Nianto mengatakan sabu itu disita dari lokasi yang berbeda. Di lokasi pertama ditemukan 1,8 kg dari dalam ember plastik, dan di lokasi kedua ditemukan sabu seberat 2,8 kg dalam tas hitam milik pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Direktur Narkotika. Jadi sementara ini, barang bukti ini belum kita tahu sumbernya dari mana, tapi yang jelas pengendalinya berada di lembaga pemasyarakatan Maros, yang sedang dalam proses pendalaman asal-usul barang ini dari mana. Jadi sementara ini terungkapnya adalah bahwa perkara ini, barang bukti ini, kita temukan di Sidrap. Asal-usulnya masih belum terungkap, nanti menunggu pemeriksaan dari calon tersangka yang ada di lembaga pemasyarakatan.